Tie the knot Idiom ini mempunyai arti yang sama seperti kata get married yang artinya menikah For example, it was so happy when I decided to tie the knot with her Yang artinya, aku sangat bahagia ketika aku memutuskan untuk menikah dengannya Number two, kiss and make up Idiom ini mempunyai arti berbaikan setelah bertingkar For example, we fight almost every day but we always kiss and make up Yang artinya, kita bertengkar hampir setiap hari tapi kita selalu berbaikan setelahnya Number three, love red Love red Idiom ini mempunyai arti kekasih gelap atau selingkuhan seseorang For example, she is my love red Yang artinya, dia adalah kekasih gelapku Atau, dia adalah selingkuhanku Number four, on the rocks Idiom ini mempunyai arti hubungannya lagi goyah For example, I wonder if they will call off the wedding Their relationship seems to be on the rocks Yang artinya, saya ingin tahu apakah mereka akan membatalkan pernikahan Hubungan mereka sepertinya lagi goyah Number five, pop the question Pop the question Idiom ini mempunyai arti melamar pernikahan For example, Ben pop the question last night And I say yes Yang artinya, Ben melamar saya kemarin malam Dan saya menjawab ya Atau, ben rap